Beginilah suasana pertandingan final sepak bola Cebanteng Cup di bawah usia 16 yang digelar di lapangan Karna di Cenang Neng Desa Cebanteng ke comatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pertandingan final yang mempertemukan Putra Bugenville dengan tim Pentek FC sebagai tuan rumah ini sempat diwarnai keributan antar supporter. Keributan ini terjadi ketika tim tuan rumah kebobolan 1-0 oleh Putra Bugenville di babak pertama pertandingan. Supporter tim tuan rumah yang tak terima dengan kebobolan tersebut tiba-tiba masuk ke tengah-tengah lapangan pertandingan hingga memicu tim supporter dari Putra Bugenville pun ikutan masuk ke tengah-tengah lapangan. Hingga akhirnya keributan antar supporter PEM terjadi. Akibat keributan ini pertandingan pun sempat dihentikan selama 15 menit. Beruntung keributan ini bisa langsung dilerai oleh sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi hingga akhirnya pertandingan pun bisa kembali dilanjutkan. Beruntung keributan ini tidak ada umur-umur yang posisi sisa-sisa berbanyak. Tidak ada kemungkinan kita tinggalnya desa tapi ini ya kesamatan ini berbarat. Ya mudah-mudahan itu ya kesamatan juga bisa melanjutkan jadi mengetahui. Jadi ternyata dikaitkan banyak potensi bisa. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Putra Bugenville. Dari Ciampe, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan untuk Dinamika.